Intro Untuk perangkatnya sendiri Di Desa Wifi ini ada 2 platform Ada Desa Wifi Ubigo dan Desa Wifi Sinyaku Perangkatnya kurang lebih seperti ini Jadi ada antena yang berikut dengan Di sini ada DUC Itu untuk panggil ke satelitnya Kemudian ada modem Kemudian ada Wifi Router Ini untuk yang langganan secara bulanan Nah untuk komunitas ini berbeda Antenanya sama, modemnya sama Tetapi akses pointnya Kalau ini adalah Wifi Router rumahan Kalau ini Wifi Routernya bisa ditempatkan di outdoor Sehingga tahan cuaca Dan jangkauannya relatif lebih jauh Jangkauannya ini kalau yang Wifi Router rumahan Ya seperti mungkin Wifi Terminal Wifi yang ada di rumah Bapak Ibu Saat ini jangkauannya kurang lebih sekitar 30 meteran Kalau yang ini jangkauannya karena outdoor Dan memang sudah diperuntukkan untuk komunitas Itu jangkauannya bisa 50 sampai 100 meter Jadi lokasi antena terpasang Kemudian Nah ini adalah program khusus Untuk Desa Wifi ada Nah tetapi memang khusus di area Sumatera Jawa dan Nusa Tenggara Kita ada Max 10 dan Max 5 Serta ada Desa Wifi Region 4 Nah Desa Wifi Region 4 ini Desa Wifi yang seharga tadi Rp10.000 per giga Tetapi baru kita uji cobakan di area Jawa Barat Nah ini skema perangkatnya Mungkin paket Desa Wifi Bulanan Ini yang berbayar bulanan Nah untuk skemanya ini Bapak Ibu sudah tidak lagi Diharuskan membeli perangkat Tetapi perangkatnya bisa Dengan mekanisme pinjam Kalau Max 10 Ini harga layanan per bulannya 1 juta Tetapi ketika langganannya untuk 12 bulan Maka cukup bayar 10 juta Ada diskon 2 bulan di situ Dan perangkat sudah dipinjamkan Sudah termasuk ke komponen biayanya Jadi cukup bayar 10 juta Bisa menikmati akses internet selama 1 tahun Dengan kuota 100 giga per bulan Ini kalau misalnya kita selektif Insya Allah cukup ya Kita main di handphone juga mungkin 1 bulan Hanya sekitar 5 atau 10 giga Berarti ini juga bisa cukup Kalau dipakai untuk sekitar 10 sampai 20 orang Kurang lebih Tetapi ini menggunakan Wifi router rumahan Sekali lagi harga per bulannya 1 juta Tetapi ketika langganan 12 bulan Cukup bayar 10 juta di muka Itu bisa dapat 100 giga per bulan Selama 1 tahun Untuk kecepatannya sendiri Downloadnya itu bisa 10 mbps Dan uploadnya bisa 1 mbps Nah Bayangkan kalau kita menggunakan teknologi setelah konvensional Berarti 10 tambah 1 ini 11 mbps Plus dikali harganya 15 juta Atau 20 juta Berarti sekitar 165 juta per bulan Tapi kita bisa pangkas hanya 10 juta untuk 1 tahun Ini adalah terobosan yang luar biasa Dan luar biasa murah Dan sekali lagi Bapak Ibu Mohon tidak dibandingkan dengan layanan fiber optik atau seluler Karena secara teknologi itu sangat berbeda Tetapi Ya mau tidak mau Karena di pasar memang sekarang mungkin lebih banyak orang menggunakan seluler Dengan harga yang seperti itu Maka kami juga Karena semangatnya ingin melayani masyarakat Indonesia dengan harga seterjangkau Mungkin Oleh karena itu kita mencoba mendekatkan harganya ke situ Dan ternyata bisa masuk Kemudian kalau misalnya Aduh 10 juta Kalau di awal berat nih Nah kita ada pakai satu lagi Namanya max 5.5 Ini sama Perangkatnya juga dipinjamkan Tetapi ini langganannya untuk 6 bulan Harganya sedikit berbeda Kalau yang ini 1.100.000 per bulan Tetapi ketika langganan untuk 6 bulan cukup bayar 5.500.000 Ini bisa dapat layanan internet selama 6 bulan dengan kuota 100 giga Speednya kurang lebihnya sama Downloadnya itu 10 Mbps Uploadnya 1 Mbps Nah ketika 100 giganya habis Maka 100 giganya habis Maka download dan uploadnya speednya akan turun Downloadnya ke 128 Kbps Uploadnya 64 Kbps Ini untuk email dan Whatsapp Chat Itu harusnya sih masih cukup Sekali lagi Kurang lebihnya sama dengan seluler Menggunakan sistem kuota Ketika kuotanya habis Maka speednya akan turun Nah harga yang di atas ini Memang belum termasuk PPN Nah Jalan pelanggan hanya dapat berlangganan paket awal berubah Max 10 atau max 5,5 Kalau max 10 berarti untuk 12 bulan Max 5,5 itu berarti 5,5 itu berarti untuk yang layanan 6 bulan Paketnya itu unlimited FUP Unlimited Unlimited Kenapa dibilang unlimited? Karena ketika kuota utamanya habis Dia masih akan tetap terkoneksi Tetapi tentunya dengan FUP FUP itu Fair Usage Policy Atau rata-rata penggunaan per bulan yang bisa dipakai Ini sudah umum ya Di dunia perinternetan Kemudian kuota uniknya lagi Kuota yang diberikan ini adalah kuota bulan 24 jam Tidak ada jam-jaman Tidak ada pagi atau jam malam Kemudian voucher top up desa wifi Itu berlaku dengan skema region 1 Harganya juga terjangkau Dan setelah masa paket awal Selesai Max 10 atau max 5,5 Itu bisa berlangganannya bulanan 1 juta atau 1 juta 100 Tetapi kalau mau beli paket ini lagi Itu juga diperkenankan Karena jauh lebih ekonomis Nah dan harga yang diatas ini Belum termasuk biaya delivery dan instalasi Jadi selain biaya pelangganan ini Bapak Ibu nanti kalau misalnya melakukan pemesanan Kita akan hitung pengantaran ke lokasi Bapak Ibu berapa Dan biaya instalasinya juga berapa Nah ini kalau yang mau beli perangkat Biasanya desa itu tidak diperkenankan pinjam Kalau menggunakan anggaran dari desa Dari dana desa Sehingga perangkatnya biasanya harus dimiliki Oleh desa Kalau misalnya perangkatnya mau dibeli Boleh Silahkan Itu harga perangkatnya kurang lebih 7.900.000 Satu set Tetapi belum termasuk PPN Kemudian Kalau perangkatnya beli Itu biaya layanannya bisa per bulan Bisa per bulan Berarti kalau layanannya Perangkatnya itu dibeli 7.900.000 plus PPN Langganannya bisa bulanan Bulanannya ada yang 1 juta Ada yang 1.100.000 Dan kemudian Kalau beli paket tahunan Sama Free 2 bulan Kalau paket semester Free-nya 1 bulan Nah itu mungkin Yang mudah-mudahan bisa memfasilitasi Teman-teman di desa Kalau speed segala macam Itu kurang lebihnya sama Ini lebih efisien Dari biaya bulanannya saja Tetapi Dari sisi perangkatnya Dimiliki sendiri Sehingga tidak ada lagi Komponen biaya seluruh perangkat Dan sama juga Harga ini belum termasuk Delivery dan instalasi Nah ini Untuk desa Wi-Fi-nya sendiri Ini produk Yang baru juga kita lalu Leluncurkan Dan kita uji cobakan Ini khusus area Jawa Barat Khusus area Jawa Barat Kami Ketika bapak ibu minat Untuk memasang Wi-Fi Untuk tadi disebar Kalau yang ini Itu Susah ya Kita mau tracking Kalau yang skama bulanan Kalau yang ini Itu tidak ada biaya bulanan Bapak ibu cukup Memberi perangkat Harganya 13 juta sekian Belum termasuk Biaya delivery Dan instalasi Kemudian nanti Perangkatnya dipasang Di desa Atau di warung Untuk Bisa digunakan Masyarakat sekitar Melakukan akses internet Lalu Bayarnya gimana Nanti masyarakat yang ingin Melakukan akses internet Itu membeli voucher Membeli voucher Sehingga disini Seperti yang disampaikan Ada Aspek bisnisnya Membeli voucher Dan Harga vouchernya ini Juga sangat-sangat Kompetitif Kita mulai dari Ini ada time-based voucher Berarti vouchernya ini Voucher menitan 30 menit itu Harganya 2000 Sampai yang maksimal 3 jam Itu harganya 9500 Masa berlakunya itu 7 hari Dan grace periodnya Ada 1 tahun Jadi kalau sudah beli Kemudian belum dipakai-pakai Itu 1 tahun Masih bisa berlaku Ya Tetapi Kalau misalnya sudah beli Dan sudah dipakai Itu Masa berlakunya Hanya 7 hari Kemudian ada yang Quota base Quota base ini Itu tidak terbatas waktu Kapanpun Bapak Ibu Mau Melakukan koneksi Itu bisa Harganya mulai dari 3500 Sampai 550.000 3500 Itu Masa aktifnya 30 hari Dan Dapat kuotanya 300 Mbps Kita coba yang Pakai 13500 Saja Itu dapatnya 1,2 giga Untuk area-area Yang kesulitan sinyal Kami pikir Ini harga yang Cukup terjangkau Untuk masyarakat 1,2 giga Ini juga Banyak sekali Hal yang bisa dilakukan Dengan kuota sebesar itu Sehingga Harapannya Ini bisa Memfasilitasi Masyarakat Di desa Yang keterbatasan Akses internet Bisa mengakses internet Dengan Murah meriah Dengan Infrastruktur yang Sangat Terbatas Jadi Biasanya Biasanya Operator di daerah Ini juga sudah ada Skema bagi hasil Tapi tidak besar Hanya 1 atau 2% Biasanya Operator di daerah Sama seperti Bapak ibu Pembeli layanan Seluler Misalnya Harga 3500 Kemudian dijual 4500 Karena operator di daerah Juga memerlukan Biaya operasional Untuk operator Kemudian Biaya operasional Juga untuk listrik Jadi Biasanya Rata-rata Harganya Masih Dinaikkan Dari harga Yang terkera Di Voucher Voucher ini Digunakan Untuk apa Di vouchernya Nanti ada username Dan password Untuk bisa Connect ke wifi Ketika Connect ke wifi Menggunakan user Dan password Bersangkutan Maka Yang akan Timbul Nantinya Adalah Kuota Sesuai dengan Kuota Yang dibeli Oleh pelanggan Nah Itu mungkin Kurang lebih Pak Kocor Yang bisa Saya Sharing Pada Pagi hari ini Sampai jumpa di video